Nama saya Jauhari Ratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia Siang hari ini saya akan bersama teman-teman, ada Pak Imam, ada Pak Hari dan ada Lea Kembali akan mengelilingi kota Beijing Untuk melihat apakah perkembangan seperti yang disampaikan oleh banyak media Maupun pemerintah setempat bahwa kondisi di China khususnya sudah mulai kondusif Nanti akan kita laporkan lagi, ini kita mulai bertolak dari KBRI Sekarang kami mengunjungi salah satu mal di sini KSP Ini kurang lebih kondisi kotanya, sudah banyak kendaraan yang berkeliaran Kita akan masuk nanti ke dalam mal untuk melihat apa yang ada di sana Tapi yang menarik itu Dior, rupanya mengambil motif batik kali ini Dan itu telah hadir juga di Beijing Ini kita lihat, ini ada motif batik mungkin ini di Dior yang ada di Beijing Begitu menarik Nah ini salah satu peluang pasar ini Untuk batik masuk ke China secara masif Dior memberikan ide yang luar biasa Saya, Pak Ari, Pak Imam dan Leah Serta Randy sudah berada di Mall SKP Salah satu mal yang cukup trending di Beijing Kehidupan sudah dimulai dibandingkan awal-awal kami ke sini dulu Kurang lebih 3 minggu lalu sangat sepi Sekarang sudah banyak pengunjungnya Kok-kok-kok nyari sudah berita semua Seperti yang telah saya sampaikan Begitu beberapa waktu yang lalu Bahwa kehidupan di Beijing mulai menggelian Sesuai pengumuman pemerintah maupun berita-berita di media Bahwa kehidupan di Tiongkok Mudah-mudahan bisa kembali ke arah normal Karena tren penyebaran virus corona atau COVID-19 Sekarang di Tiongkok juga mengarah ke positif Jumlah yang berjangkit juga semakin berkurang Sementara yang sembuh sudah di atas 50 ribu Nah kita berharap juga dengan mulai bangkitnya ekonomi Tiongkok Dengan tentunya melalui keputusan pemerintah Atau instruksi presiden di sini agar pusat-pusat produksi Mulai beroperasi lagi Ini juga akan menggairahkan ekonomi Tiongkok Menggairahkan ekonomi region Dan pada gilirannya pasti ada dampaknya juga kepada Indonesia Weni yang tertinggal di Tiongkok Kebanyakan pelajar Kita berkomunikasi terus dengan mereka Kita memberikan kepada mereka kebutuhan logistik mereka Khususnya masker, obat-obatan, dan vitamin Rata-rata mereka memilih tinggal di sini Dibandingkan jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di sini Kurang lebih 15 ribu orang Sebagian besar sudah pulang Mengikuti anjuran Baik dari KBRI, KJRI, KJRI, Guangzhou, Shanghai Agar melanjutkan liburnya di Indonesia Mereka yang masih tinggal di sini Umumnya sedang menyelesaikan studinya Dan semua melalui online Semua dalam keadaan baik dan sehat Warga negara Indonesia di sini Mudah-mudahan kondisi positif ini tetap langsung Kami juga seluruh staff yang berada di KBRI Beijing KBRI Shanghai KJRI Shanghai dan KJRI Guangzhou Juga semua dalam keadaan sehat berlaku Kondisi di jalan bisa kita lihat bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi Khususnya pergerakan kendaraan Pergerakan barang dan pergerakan manusia Sudah aktif kembali Belum seperti normal Tetapi mungkin sudah mendekati normal Inilah situasi sore hari di Beijing Ini dia kita akan masuk kembali ke KBRI Beijing Beijing Kami sore 5 Maret 2020 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Kedutaan Besar ButFi Kedutaan Besar Fast